Waduh, kok berani ya Kapolda Sultan melawan perintah Kapolri, alhasil berakhir dengan tragis. Semua berawal pada tahun 2006, di mana pada saat itu terjadi kerusuhan poso yang didalangi oleh Tibo CS. Singkatnya, rombongan Tibo CS berhasil ditangkap oleh jajaran TNI Polri. Dan ketika Tibo CS diadili oleh hakim di persidangan, mereka mendapatkan ponis hukuman mati. Kapolda Sultan waktu itu beri jen polisi Ogroseno, beliau lah yang mendapatkan tugas untuk mengeksekusi Tibo CS. Setelah jadwal eksekusi ditetapkan, tiba-tiba Kapolda ditelepon oleh Kapolri untuk menunda eksekusinya. Namun beberapa hari kemudian, Kapolda ditelepon kembali oleh Kapolri untuk segera mengeksekusi Tibo CS. Dengan segala pertimbangan hak asasi manusia serta hati nurani yang berbicara pada saat itu, mengejutkannya Kapolda menolak perintah dari Kapolri tersebut secara baik-baik. Alhasil, Kapolri pada saat itu langsung mencopot jabatan Brigjen Ogroseno sebagai Kapolda. Namun setelah ditelepon jabatannya sebagai Kapolda, Brigjen polisi Ogroseno karirnya malah malesat hingga pensiun sebagai Wakapolri pada tahun 2014 lalu.